Setelah sebelumnya kita telah membahas tentang topik yang berjudul Ajaran Islam di dalam anime serial Experiment Line Dan satu lagi topik yang berjudul Ajaran Islam di dalam anime Record of Ragnarok Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang topik yang berjudul Ajaran Islam di dalam anime Brand New Animal Tentang Azab bagi Yahudi Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari langsung saja kita kupas pembahasannya Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar kalian? Semoga masih diberi kesehatan, kesempatan, dan keceriaan Sehingga masih bisa menikmati suguhan video artikel-artikel berkualitas dari channel Egagology Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share video dari kami ke grup chatting komunitas kalian Agar channel ini bisa menjadi wadah berkumpulnya bagi para wibu-wibu barokah di seluruh dunia Ya, seperti yang telah saya katakan di atas hari ini, kita akan membahas tentang anime yang berjudul BNA Alias Brand New Animal Anime ini merupakan salah satu proyek original yang diproduksi oleh studio anime yang bernama Studio Trigger Dan disutradari oleh Yoh Yoshinari Serta skenario aslinya ditulis oleh Kazuki Nakashima Anime ini sendiri ditayangkan di saluran plus ultra milik Fuji TV Dan juga disiarkan secara global di salah satu saluran streaming asal Amerika yaitu Netflix Ya, Netflix beberapa tahun ini memang sepertinya sedang gencar untuk bisa masuk ke dalam industri anime Ini dibuktikan dengan banyaknya beberapa anime original maupun adaptasi Seperti misalnya anime berjudul Record of Ragnarok, The Stars, Yosuke, BNA, dan lainnya Yang ditayangkan secara eksklusif di jaringan saluran streaming buatan mereka Dan anime-anime tersebut secara cerita memang bisa dikatakan sangat layak untuk ditayangkan di saluran streaming terkenal seperti Netflix Khusus untuk BNA sendiri, secara premis cerita anime ini memang bisa dikatakan sedikit mirip dengan salah satu judul anime garapan studio Orange Yang juga ditayangkan di saluran Netflix Yaitu anime yang berjudul B-Stars Bedanya adalah jika di dalam dunia anime B-Stars menceritakan dunia yang pure adalah dunianya para hewan-hewan Dan konflik yang ditawarkannya pun adalah tentang permusuhan antara hewan karnivora dan hewan herbivora Selain itu, serial B-Stars sendiri adalah sebuah serial adaptasi Bukan sebuah serial original buatan studio animasi yang menggarapnya B-Stars sendiri merupakan serial anime yang diadaptasi dari serial manga berjudul Sama Yang ditulis dan diilustrasikan oleh Paru Itagaki Sedangkan anime berjudul BNA ini adalah anime yang merupakan salah satu proyek original yang diproduksi oleh studio anime bernama Studio Trigger Dan premis cerita yang ditampilkannya pun adalah tentang dunia dimana para binatang alias hewan bisa berubah menjadi manusia Atau di dalam anime ini juga disebut dengan sebutan Beastman Dan Beastman diceritakan tinggal berdampingan di dalam dunia manusia yang sebenarnya Kota dan negara yang ditampilkan di dalam anime ini pun adalah kota dan negara yang benar-benar ada di dunia nyata Misalnya seperti Tokyo dan Jepang Namun diceritakan bahwa para Beastman alias hewan yang bisa berubah menjadi manusia tersebut Ternyata tinggal di sebuah kota fiksi di dalam negara Jepang Yang bernama kota Anima City Iya ternyata mereka diceritakan telah memiliki kota atau distrik mereka sendiri Yang terisolasi dari kehidupan luar alias dunia manusia Di dalam anime ini kita diperkenalkan dengan sang karakter utama yang bernama Michiru Kagemori Ia sebenarnya adalah seorang manusia yang tiba-tiba karena suatu kecelakaan Ia akhirnya berubah menjadi seorang Beastman berwujud Tanuki alias anjing rakun Setelah sempat mengisolasikan diri dari kehidupan sosial Karena malu dengan kondisi yang dialaminya Michiru pun memberanikan diri kabur dari rumah menuju distrik khusus tempatnya para Beastman tinggal Yaitu distrik Anima City Dari sinilah alur cerita petualangannya pun dimulai Di kota tersebut dia menemukan sesuatu yang baru Kebebasan dan juga teman-teman baru yang cukup unik Misalnya seperti Mari, sang pedagang gelap yang matrek Shinro Ogami, sang penasihat wali kota Sekaligus detektif Chiki yang miskin dan lain-lain Setelah menonton hingga episode terakhir dari anime ini Saya rasa ini adalah anime yang cukup menarik Karena dari plot yang mungkin bisa dianggap sederhana Karena hanya menceritakan perseturuan antara kaum hewan yang disebut Beastman melawan kaum manusia Namun dibalik plot yang sangat sederhana tersebut Ternyata banyak sekali pesan-pesan tersembunyi Yang seolah ditujukan untuk mengkritik kehidupan sosial, ideologi, dan politik umat manusia Dengan cara yang terbilang cukup halus Namun membuat kita sebagai penonton Akan cukup sedikit menerka-nerka Dan berteori tentang pesan yang ingin disampaikan oleh sang kreator Dan ya, seperti yang kalian duga Karena dari judul video ini saja sudah jelas Bahwa kita akan membahas tentang pesan-pesan Islam di dalam anime ini So pasti pesan-pesan yang ada di dalam anime BNA ini juga Sangat-sangatlah sesuai dengan ajaran yang terdapat di dalam agama Islam Salah satunya bisa kita temukan di episode ke-8 Dimana di episode ini seolah menceritakan tentang kaum Yahudi Dan juga watak yang mereka miliki Serta perilaku mereka yang juga banyak dideskripsikan di dalam dalil-dalil ajaran Islam Mengapa saya bisa menyimpulkan bahwa pesan yang terdapat dalam episode ke-8 ini Adalah menceritakan tentang kaum Yahudi Karena di dalam episode ke-8 ini diceritakan bahwa Sang Wali Kota dari Kota Anima City Akhirnya menceritakan awal mula ia bertemu dengan Shinro Ogami Dan Sang Wali Kota pun menceritakan bahwa Ia bertemu dengan Ogami ketika ia dan para kaum Beachman lainnya Masih menjadi tawanan di camp konsentrasi di wilayah Eropa Pada masa Perang Dunia ke-2 Lalu ketika itu Ogami datang dan mengamuk di dalam camp tersebut Sehingga ia akhirnya berhasil menyelamatkan para tawanan camp termasuk Sang Wali Kota di dalam camp tersebut Lalu beberapa tahun kemudian setelah kejadian itu Sang Wali Kota pun akhirnya berhasil mendirikan sebuah distrik bernama Anima City Yang merupakan distrik khusus bagi para kaum Beachman Iya dari adegan tersebut sudah bisa dibuktikan bahwa adegan itu terinspirasi dari sejarah kaum Yahudi Yang pada saat di masa Perang Dunia ke-2 Banyak ditawan oleh pemerintah Nazi Jerman Yang pada saat itu diperintah oleh Adolf Hitler di masa Perang Dunia ke-2 Lalu selain itu beberapa gerakan misalnya seperti gerakan anti-Bitchman Dan gerakan hak asasi Beachman Sangat-sangat mirip dengan gerakan anti-Semit dan pro-Zionis yang ada di dunia nyata Dari poin-poin di atas itulah Bisa disimpulkan bahwa para Beastman-Beastman di dunia anime ini Adalah terinspirasi dari kaum Yahudi di dunia nyata Oke jika Beastman terinspirasi dari sejarah kaum Yahudi Pertanyaannya adalah Kenapa Yahudi diilustrasikan sebagai manusia yang bisa berubah menjadi hewan? Ya seperti apa yang saya katakan di atas mungkin ini adalah cara Sang Grator Dalam mengkritik secara halus fenomena sosial dan politik di dunia saat ini Namun selain alasan tersebut Sebenarnya justru saya memiliki teori tersendiri tentang hal ini Ya kaum Yahudi diilustrasikan sebagai manusia yang bisa berubah menjadi hewan Mungkin terinspirasi dari apa yang dikatakan dalam dalil Al-Quran Yang mengatakan bahwa kaum Yahudi diazab oleh Allah menjadi sekelompok hewan-hewan liar Tepatnya di dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 65 yang berbunyi Dan sungguh kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran diantara kamu pada hari sabat Lalu kami katakan kepada mereka Jadilah kamu kera yang hina Dan di dalam surat lainnya juga dikatakan Katakanlah apakah aku akan memberitakan kepadamu Tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya dari itu di sisi Allah Lalu orang-orang yang dikutuki dan dimurkai Allah Di antara mereka yang dijadikan kera dan babi Dan menyembah togut Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 60 Ya dari ayat-ayat di atas telah jelaslah bahwa kaum Yahudi Pernah diazab oleh Allah Dijadikan menjadi berbentuk seperti hewan-hewan liar Semua azab itu diberikan kepada kaum Yahudi Karena mereka banyak membangkang semua perintah Allah Dan berlaku sombong kepada Allah Namun di samping itu Ulama Tafsir juga banyak yang berbeda pendapat Tentang bagaimana cara menafsirkan ayat-ayat tersebut Ada yang berpendapat bahwa kaum Yahudi benar-benar diazab menjadi hewan Namun dikembalikan kembali menjadi manusia setelah lewat 3 hari Namun ada juga yang berpendapat bahwa Bukan bentuk tubuh mereka yang diubah menjadi seperti hewan Melainkan watak dan kelakuan mereka Yang diubah menjadi layaknya hewan yang tak mengenal aturan Ya hal ini memang sangat sesuai dengan apa yang dilustrasikan di dalam anime ini Dimana diceritakan bahwa Walaupun para kaum Beastman ini tampak seperti Tak ada bedanya dengan kaum manusia Namun dari segi watak dan perilaku Mereka tidak ada bedanya dengan kelakuan para hewan Yang tidak berperadaban dan hanya berpedoman kepada yang namanya hukum rimba Oke mungkin sekian dulu pembahasan kita tentang video yang berjudul Ajaran Islam di dalam anime BNA Tentang Azab bagi Yahudi Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk kalian Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share video dari kami ke grup chatting komunitas kalian Agar channel ini bisa menjadi wadah berkumpulnya bagi para wibu-wibu barokah di seluruh dunia Akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hangat agakologi Terima kasih telah menonton